Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam kasus swab V Proyek Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun 2021. Dodi Reza Alex Nurdin difonis 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Palembang. Terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dalam kasus swab V Proyek Dinas PUPR Kabupaten Muba tahun 2021 dengan terdakwa mantan Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin. Sidang digelar secara virtual dengan agenda pembacaan fonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Palembang. Dalam bacaan fonis tersebut, Ketua Majelis Hakim menjatuhi hukuman 6 tahun penjara terhadap terdakwa. Selain hukuman pidana, Majelis Hakim juga menghukum terdakwa wajib mengembalikan uang pengganti sebesar 1,1 miliar rupiah apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana 1 tahun penjara. Selain hukuman pidana korupsi, Ketua Majelis Hakim juga menghukum terdakwa wajib mengembalikan uang pengganti sebesar 1,2 miliar rupiah apabila tidak sanggup membayar diganti dengan pidana 1,5 miliar rupiah. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai hal-hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara hal yang meringankan para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. Usai menengarkan ponis tersebut, Dari Reza melalui kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir dulu. Untuk pemerintah 5 miliar, Pak? Itu tidak disebutkan dirampas untuk negara. Artinya bahwa situas posisi daripada uang itu untuk saat ini belum terbukti sebagai hasil uang daripada korupsi. Jadi di dalam apaan kita, di dalam pembilan kita bahwa uang itu adalah uang daripada ibu. Ibu Elisa yang diperuntukkan bagi pid-lawyer dalam perkara Pak Alek. Kalau yang 6 tahun itu kita sudah terima atau memang... Nah kita pikir-pikir. Tapi sudah lebih rendah daripada tuntutan ya Pak? Ya itu. Jadi tuntutan 10 tahun, diputuskan 6 tahun. Masih pikir-pikir ya Pak Alek? Ya kita masih pikir-pikir. Soalnya ada kersangka baru nanti ada rajupannya Pak? Itu tentu itu kewenangan penyidik ya. Dari hasil sidang apakah penyidik memandang itu nanti kita akan lihat tentunya. Tapi di sebetulnya dalam putusan PPK, PPITK dari Pak? Nah nanti kita akan pelajari juga kan perusahaan lengkapnya ya. Perusahaan lengkapnya ini kan kita belum terima. Kemudian juga tadi dibacakan cuma namarnya. Jadi kita belum bisa menyimak secara utuh putusannya. Sekali lagi untuk penetapan tersangka itu ada kepada kewenangan penyidik. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameraman M. Febrian, PPTV mengabarkan. Terima kasih telah menonton!